Pemirsa berbagai cara terus dilakukan pemerintah untuk mengejar realisasi vaksinasi, salah satunya di Kabupaten Mawarujambi. Polres Mawarujambi siapkan door prize untuk warga yang lakukan vaksinasi berupa sembako dan sepeda. Tak habis cara pemerintah untuk mengejar realisasi vaksin, terutama di daerah seperti di Kabupaten Mawarujambi berikut ini. Polres Mawarujambi menyiapkan door prize berupa sembako dan sepeda bagi warga yang melakukan vaksinasi. Tak hayal, ini membuat masyarakat cukup tertarik dan mendapat antusias yang cukup tinggi. Selain door prize, masyarakat juga diberi edukasi terkait vaksin dan manfaatnya, agar tidak ada lagi warga yang takut dan khawatir terkait keamanannya. Vaksinasi ini dilaksanakan bertempat di Kecamatan Jambil, war kota Mawarujambi. Disampaikan oleh Kapolres Mawarujambi AKBP Yuyan Priet Maja mengatakan, untuk di Mawarujambi pelaksanaan vaksinasi terus kencar dilaksanakan. Dengan sasaran seribu dosis vaksin dan juga sebagai penghargaan diberikan door prize 500 paket sembako, kepada pendaftar pertama juga ada hadiah menarik juga berupa sepeda, rice cooker dan hadiah lainnya yang akan diundi kepada masyarakat yang beruntung. Kita disini sudah memanfaatkan juga ada sepeda bagian bako, bagian hadiah dan ada door prize untuk memancing. Kita mencoba untuk memaksimalkan segala cara untuk berupaya mencapai 10 persen wilayah kesambatan Jeluput. Namun, kita tahu sendiri bahwa kalau dilihat dari yang sudah divaksin, Jeluput itu sudah lebih dari 10 persen. Namun, kemarin ada misdata karena beberapa kali masalah itu dilaksanakan oleh Rumah Sakit Bayangkara dan DKT. Terlihat pada pelaksanaan vaksinasi di Jeluput, ratusan masyarakat berantrian melaksanakan vaksinasi. Hal ini membuat petugas semakin semangat untuk terus melaksanakan percepatan vaksinasi sebelum pelaksanaan tahun baru. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.